Halo teman-teman, balik lagi ya di 7DS Oke, kali ini aku cuma ingin membahas ini ya Fitur baru ya, Superawaken Oke, yang pertama yang mau aku bahas itu Kalian jangan buru-buru Superawaken ya Nih, Ellie ku aja Superawakennya cuma 1 ya Sampai sekarang, oh white, white, white Oke, nih Ellie ku Superawakennya cuma 1 ya Karena eman-eman gitu loh buat unlock Superawaken ini Jadi, gimana ya, buat sistemnya tuh gini Kalian kan, kalau 1 per 6 kalian belum naikin ulti kalian ya Jadi, misalnya kalian mau Superawaken ini Ellie gadisku kan, nih, butuh apa Dia butuh nge-unlock Superawaken Nah, ini baru poin Superawaken ya Yang sebelumnya ini Ini tuh cuma buat unlock Superawakennya Jadi, kalau dia ultinya belum tinggi Contohnya kan, ini 1 per 6 Jadi, waktu aku naikin Superawaken 1 itu Dia cuma butuh poin buat Superawaken Sedangkan di Superawaken kedua ini Karena dia masih 1 per 6 Dia butuhin poin buat unlock Poin Superawakennya Jadi, gimana kalau dia 2 per 6 Kalau dia 2 per 6, otomatis kalian gak butuh ini Kalian 3 kali ini udah langsung nambah ke poin Superawaken ini Gitu ya Jadi, ya ibaratnya ini tuh Pajak buat kalian yang belum naikin ultinya Kan, kalau kalian naikin ultinya Sama aja kalian butuh 1 SSR coin kan Baru ke unlock Superawaken Poin Superawakennya Nah, kayak gitulah Analoginya Oke, buat Superawaken kalian gak usah buru-buru Seperti yang aku bilang Kalian pertama ya Kalian fokus ke hero PVP kalian Terutama yang ultinya udah tinggi Disini LV ku udah 4 per 6 Oh, ini ngepas banget sih Di festival, banner festival sekarang tuh Aku dapet 1 lost fan Jadi, bisa fullawaken ke 4 ya Yang lainnya ini Ini Gouter ku 3 per 6 Jadi, ya Dia perlu pacak ya Buat nge-unlock Nah Sedangkan Buat naikin ke Superawaken ini Dia butuh 3 hero Apa? 3 platinum coin Ya, gitulah Itu yang pertama Terus, yang kedua tuh Hero yang paling kalian gunain Jadi Ini, 2 ini Syarat paling penting ya Hero yang ultinya tinggi Terus, hero yang paling sering kalian gunain Udah Kalau misalnya Salah satu dari syarat ini tuh Kalian gak penuhin Kalian jangan Naikin Apa? Superawaken itu dulu Kalau Kalian gak ada halangan apapun Di konten daily kalian ya Jadi Kalian misalnya Hero PVP kalian Tapi kalian gak sering gunain Cuma buat PVP Aku jalanin Aku saranin Kalian mikir 2 kali dulu Buat itu Terus Misalnya kalian sering pake hero Tapi ulti kalian Belum 6 per 6 Atau Ya, masih 1 per 6 Atau Lagi jalan Mau ke 6 per 6 Misalnya 3 per 6 Kayak dari Riku Kalian bisa Oh, gak Kayak Gouter Ijoku Gouter Ijoku aja Dia kan Sering aku gunain Jadi Makanya dia aku Superawaken ya Dia di PV juga Kadang aku pake Tapi di elite kayaknya Karena sekarang PVP di normal itu Wah, tebel banget pak King biru ku aja ini ya Aku ulti Biasanya ada yang Apa? Langsung one shot kan Ulti Ini Ini Semuanya bisa survive loh Kadang Satu tim survive Kalau gak Ya, yang survive tuh Ya Melly Elvie gitu Melly Elvie tuh Padahal merah kan Dia kena ulti King biru tuh Harusnya kan mati ya Udah kena Tap advantage Masih high Survive gitu loh Meskipun Tanpa Survive-nya Elie Goddess ya Jadi ya Awaken Sekarang tuh Superawaken sekarang tuh Nyebelin Bikin arena lama PVP lama ya Btw Buat fokusnya ya Superawaken tuh Kalian buat heater Kalian fokusnya di 2 sama 4 Jadi ya Kalau bisa langsung ke 4 Itu nambah Apa? Attack ya 2 sama 4 tuh nambah attack Buat 1 sama 3 tuh nambah HP Eh ini ke 3 ding Ketiga tuh attack Eh ke 4 Ke 4 tuh attack 2 juga attack Nih Nah kan 2 juga attack Sedangkan di 1 sama 3 nya itu Kalian nambah HP Nih Ya Nambahnya 3000 itu Buat di normal PVP HP 3000 tuh naiknya Ribuan ya Ribuan atau ratusan Tapi ya Di bawah seribu Tapi ya Banyak gitu loh 900 mungkin Oke Yang kedua tuh Kenapa jangan buru-buru Kalian Mungkin di next patch ya Kita masuk dulu Oke Di next patch ya Mungkin Tapi gak tau sih Kapan next patch nya Buat konten Apa? Ii buat Di konten ini tuh Patch nya kapan Aku gak tau Jadi ini Ini kan Poin ini 2200 ya Nih Buat reward Kalian Kenaik boss Ini KH boss Ini nanti Bakal di upgrade Ke Gak tau Maksudnya tuh Di upgrade 2200 Sampai 3000 Atau Dia ganti Reward ini Yang sampai 2200 ya Buat sekarang kan Dia gak ada Super awakening Awakening coin Nah Besok Waktu udah di update Ini tuh bakal ada Super awakening coin Disini Reward nya Di khabos Jadi buat kalian Yang masih Player baru Yang belum punya Apa? Guild Silahkan gabung ya Segera mungkin Terus Sama Apa? Buat kalian Yang skornya Masih Kecil Ya Kalian usahain lah Minimal 3000 lah Usahain sebisa mungkin Minimal 3000 1000 gitu ya Terus Satu lagi sumbernya tuh Kalian tanya Kalau gak salah Aku ini kurang yakin ya Kalau disini Aku gak tau Karena Misalnya aku salah Tolong di koreksi Yang player Server Jepang Bisa bantu Jadi disini nanti kan Buat sekarang ini Standarnya Cuma kemarin tuh Patchnya tuh Dinaikin limitnya ya Itu doang Sedangkan Kalau gak salah Di server Jepangnya ya Nanti tuh Item-item Kenaik boss Ini Di Kenaik boss Kenaik hood Kenaik hood shop Ini Kalian bakal Ketambahan Yang namanya Super awakening coin Makanya ini Gold coin ini Masih aku simpen ya Karena Ya Untuk persiapan itu Makanya aku Masih nyimpen Sampai 7 ribu ini Ya Kayaknya Gitu deh Untuk Apa Penjelasan singkat Super awakening coin Terus Ya Sebagai penutup Aku mau Ini Gacha ini ya SSR tiket part 1 Ini udah berapa menit 8 menit Jadi ya Aku genapin 10 menit lah Sama Gacha ini Oke Let's go Kalau bisa sih Dapet Diana ya Kalau bisa Diana Kecil ya Diana kecil Apa aja lah Tapi Aku lebih Aku lebih Milih itu Diana yang Apa Merah Karena dia Di KH boss tuh Kepakai ya Aku Sedangkan yang biru tuh Cuma konten Kadang-kadang doang Terus Udah level 80 sih Cuman ya itu Kepakainya cuma konten yang Ya kadang-kadang doang Kayak Apa Deathmatchnya Waktori muri itu Ya kan Cuma pake disitu doang Terus Sampai sekarang Belum aku pake juga Terus Kalau yang merah itu Kepakai di Kenaiguit boss Ya Taha boss Kalau Buat pake Buat yang pake Tim dairy Kalau yang Ijo tuh Aku belum Pernah pake Sih Buat sekarang Ya jadi Aku lebih Milih Diana merah Well Free plat coin Oke Oke Oh Nice Yang merah ini Oke Wah lah yang biru pak Aku yang biru udah Empat Fix Kalau Yang biru duluan Duluan 6 per 6 Aku Akhirnya yang biru sih Baru lagi Biru gitu Diana yang kecil biru Why Udah ya ini Last ya Wah Udah empat ini Udah punya empat ini Kopiannya Wey Kayaknya aku masih punya Satu tiket lagi ya Aku habisin Sekarang aja lah Sekalian Ini ya Please Diana merah aja Please Skip aja Alah Pak Ya Poin platinum lah Aduh Karena kepake juga ya Sekarang Oh iya By the way Buat Kalian yang Mau naikin Poin Superawaken Kalian Pakai Itu ya Pakai Apa Pakai Koin SR Sama Air Aku saranin Ya Kalian pake Ini Yang SR Daripada Kalian nuker SR Ke platinum coin Jadi gini Kalian nuker ke platinum coin Kan butuh 20 Koin SR Ya kan Sedangkan ini 1 SR Itu 15 Jadi 1 platinum coin Itu 225 Oke Sedangkan 20 coin SR Itu 300 Ya Jadi Aku saranin Kalian Kelebihannya Tidak Ikut kesini Poinnya Oke Jadi aku saranin Kalian Kalau mau Naikin Apa Poin Superawaken Pakai Koin SR Jangan Ditukar Ke Platinum Poin Oke Kayaknya Sekian aja deh Untuk video Superawaken Kali ini Well See you again In the next video Ciao